kanji nabi sholatnya mikirnya nasibnya bayok mulai nenek-nenek yang ngimami sholat ke rakrung wopo wih imam kopo imam buddh aku enggak kadung sholat rakrung wopo kan jenis buddh khusus bukan berarti rakrung wopo kanji nabi sholatnya mikirnya nasibnya bayok rakhusus, apa yang ngareng kanji nabi sholatnya rakhusus disitu nilai ke khusus aneh wih lho kok aneh orang ngimami sholat jiri rakrung wopo buddh hehehe kuyuk halo halo masya Allah ini imam-imam menggaya nuruti gaya terkenal bacaan yang enak makmumnya harus dua doa 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 hehehe padahal kamu bisa buruk banyak orang sepuh diana taifan itu ada orang yang daif daif itu apa? degdayo maksudnya degdayo rasakti ngadri rondok sulayo ngadri ngadri itu ini lah kok imam yang diwakil surat sajdah apa ini Al-Baqarah yakin kebelak dosa imam ini imam orang mengerti kondisinya makmum dosa makmum sampai khusus malaga situ gara-gara imam ini kemenyek bismillahirrahmanirrahim kapan Rampung ini orang yang di Lampung Timur ini terawak ada imam ini seorang penumpang seperti ini tenang ini artinya apa karena rakyat wajib taat pada pimpinan wajib tapi pemimpin juga harus mengerti kondisinya rakyat kamu Bersih mara ayo misalnya wajib wajib orang-orang ini tidak mengerti saya menghitungannya per menit Allahumma s.a.w. Muhammad nah pondok pesantren itu dibangun supaya santrini itu manfaat lulus itu pondok gak kudu dari ustad, gak kudu dari kiai tapi dari kiai, dari ustad itu apa yang jadi pengusaha apa yang jadi bupati apa yang jadi anggota dewan santrini itu ada yang jadi bupati wajib hukumnya santrini itu ada yang jadi anggota dewan tapi anggota dewan ini gak ada yang santrini gak ada yang merjuang pesantren gak ada yang merjuang madrasah gak ada yang wakil aspirasi dari umat islam terus apa bahaya makanya betul apa-apa gak proposal terus timbangannya anggaran kabupaten gue bangun diskotik kayak anggota direbut kalau iya yasim asyari dibangun pondok jelas nyata gak perlu ngurabi meneh lo pondok ini bintang bahakeh yang didi onok cabangnya masuk madhabi kayak salap maksudnya salap kini salap kono salap riki salap riko salap kini salap kono salap kini salap kono Allahumma silih ala muhammad saya itu nah sejarah aku tau kamu tuh sayang banget sama aku makasih semuanya i love you i love you jadi nyapo kayak tuwek-tuwek melok ngilong ini yang kebablas ini sebaiknya urusan yang nom sekempong untuk naik arik luruh gila nih maksudku yang seragam coklat-coklat kudung I love you semuanya sayangku menengah ya menengah ya kesempatanku yang ini kita kaya Masya Allah Subhanallah ini bro nyari pendamping yang model kayak gini dok dok yang dilamar model ngonong-ngonongku idoni rahini kasihan anak keturunanmu nanti golek ya semuanya nungur panggung ini eh di longkas mati hehehe Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya Rasulullah hijrah begitu masuk kawasan Madinah langsung membangun masjid yang disebut sebagai masjid kubak dan ini masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam masjid kubak di sholat dua rokaat di masjid kubak itu dapat pahala seperti umroh di sholat empat rokaat ya seperti umroh dua kali enam rokaat ya seperti umroh tiga kali ini masjid kubak orang yang haji umroh musti ziarah ke masjid kubak oke moga-moga yang rawat ini aku bisa meronok meronok di tanganku aku bisa meronok yang teliti atau yang teliti moga-moga yang seronok amin apa yang meronoknya apa yang meronoknya ada yang berlaku ada yang berlaku layo hehehe masyaallah masuk ke Madinah nyari tempat yang strategis didapatlah tanah yang aslinya tempat penjemuran tempat pengeringan kormah milik dua anak yatim namanya sahal dan suhel dibeli oleh rasulullah dan disitu nabi membangun masjid yang sekarang kita kenal dengan nama masjid nabawi orang itu kalau ke masjid nabawi yang jadi jujukan pertama yang dicari pertama takjid pertama mesti rawdoh di rawdoh mana rawdohnya mana rawdohnya karena ini ada keterkaitan antara masjid dengan rawdoh Allah Muhammad minggu ngajak terus gak dikatakan halo masjid dengan rawdoh ini ada keterkaitannya ya pertama yang dibangun oleh nabi adalah masjid setelah membangun masjid nabi menentukan rawdoh dengan sabda beliau mabai nabaiti wa mimbari rawdotun min riadil jannah tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah taman diantara taman-taman syurga kenapa yang disebut taman syurga rawdoh hanya tempat itu kok gak semua bangunan masjid nabawi hanya tempat yang kurang lebih ukurannya 16 x 12 meter itu yang disebut taman syurga kok gak semua bangunan masjid halo ternyata karena di tempat itu rasulullah membangun pondok pesantren yang disebut rawdoh itu ya pesantrenya rasulullah kanjir nabi mula ngaji para santri sahabat-sahabatnya ini mentaklim mentar biyah di tempat itu jadi sahabatnya kanjir nabi ini ada yang la minal muhajirin wa la minal ansor bukan sahabat muhajirin yang datang dari Makkah ke Madinah bukan pula sahabat ansor yang asli penduduk Madinah mereka dari luar Makkah dari luar Madinah halo halo menuju ke rasulullah untuk belajar untuk berguru manggoni ngemperempere masjid mulanya disebut ashabus sufah penghuni teras masjid ayat qur'an ini lil fuqoro illadzina uhsiru fisabilillah ini kepalanya abdul rahman bin soher atau biasa akrab kita sebut dengan abu hurairah itu kepala pondok lurah pondok zaman kanjir nabi ini jadi pondok pesantren masih mulai zaman ibu bapak para jamaah yang saya hormati rahimah kumullah halo tempat yang dipakai ngaji itu disebut taman syurga rodoh maka dimanapun tempat di kawasan bumi ini yang dipakai untuk mempelajari ilmu Allah maka tempat itu kelak di akhirat akan diangkat menjadi bagian taman syurga termasuk tempat ini alfa lahiyah lantas siapa yang menghuni tempat itu ya kiainya pengasuhnya keluarga dalemnya pengurusnya ustad-ustadahnya santri-santrinya plus wali murite amin yang meluk nyumbang bupati ini nyumbang limang juta kurang lagi bupati yang memperhatikan pondok-pondok santrin bebas memilih mau mau meluk pondok sing di malah enak bupatimu nyel nyel halo halo kalau caranya dari kanji nabi tidak dike� Fly Hong sehari kanji nabi sebagai kanji nabi saya saya para orang yang tahu ngaji sampai aku jarekan yang nabi ilayah milkyamah melebus warga ya saya masih hari ini ngaji dengan kia ini kia ini ngaji dengan kia ini lagi kia ini ngaji dengan kia ini terus kia ini kia ini kia ini ngaji dengan kia ini terus kia ini kia ini kia ini kia ini ngaji dengan kia ini terus kia ini kia ini kia ini kia ini ngaji dengan kia ini terus kia ini kia ini kia ini kia ini ngaji dengan kia ini ngaji ngone kia ini terus kia ini 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 ngaji ngone kia ini munggah 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 ngantos gusti kanjeng Nabi mulani sopo woi tahu ngaji ngone pondok pesantren insyaallah melebus warga ini dua hal satu masjid dua pesantren makanya perjuangan tanpun timawan lorohi simbol karena ditinggal di Indonesia Islam sukses itu juga karena mencontoh metodenya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh yang paling sukses membawa perubahan agama di Indonesia itu adalah para wali para ulama yang menyebarkan agama Islam woi ya Allah gak tiga teknokok yang sukses membawa perubahan agama di Indonesia ini Islam karena metodenya nyontoh kanjeng Nabi eh ngapun ten penjajah itu nang Indonesia gak cuma menjajah ekonomi menjajah akidah juga penjajah itu ingin menyebarkan agama tapi gak payu hanya sebagian kecil yang mau mengikuti agamanya penjajah yang sukses Islam yang disebarkan oleh para wali sampai akhirnya Indonesia yang masyarakatnya dulu masih banyak animisme ateisme yang masih banyak konek nih nyib lorong nyai basingah nini pelet nyiroro tidul nyiroro lor nyiroro kulon nyiroro nyiroro etan nyiroro tengah nyiroro pojoan maklampir gerandong walaali wa sohbi ajma'in hampir 90% menjadi Islam lo ini keren metodenya apa dua tadi simbolnya dua satu masjid dua pesantren masjid itu satu jelas lambang ibadah dua kesetaraan tiga miniatur kehidupan bermasyarakat dalam masjid ikunggo sholat jamaah jamaah ada imam ada makmum betul imam tok yoga jamaah makmum tok yoga jamaah ini miniatur kehidupan bermasyarakat ada imam yang memimpin ada makmum yang dipimpin ada bupati ada rakyat halo dijawab dong dijawab imam sama makmum penting mana imam sama makmum penting mana he podo pentingnya makmum tok hano imame ya nggak jamaah namanya pedo karo no sepur ga nondasindasani nggak ada lokomotifnya nggak jalan lampung timurni kalau nggak ada bupatinya ya nggak jalan imam tok hano makmumnya gajamaah bupati gantuhi rakyat emboh raci paham nggak maksudnya paham nggak imam makmum makmum wajib manut sing banter makmum wajib manut selama imam bener selama imam ape makmum wajib manut sing banter imam takbir makmum sing banter makmum wajib manut imam betul selama imam ape selama imam bener imam ngadet makmum imam ruku makmum imam iktidal makmum imam sujud makmum imam ngentut makmum yaudah mau ngentut halah imam kok ngerti takutak tapi imam juga harus ngerti kondisinya makmum ada sakar pdw makmumnya sopo makmumnya model pie kena dijak sholat suwe opora yaudah makmumnya santri pengpengan kaya lampung timur dijak suwe rapopo lana imamnya ngapunten ngapunten imamnya masyarakat awam kanji nabi pesen idha ammah habdukum fal yukhafif fa innafihi do'ifan awak mulai ngimami ngone masyarakat ng kampung-kampung ringan-ringan saja enteng-enteng wajib suratnya ojo do'o 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 kul huwaili mulai hei kanji nabi ini ngimami kok ini Arab ngimami surat yang dibaca setelah fatihah saya ulang rasulullah kalau mau ngimami ini kira-kira ayat yang dibaca setelah fatihah itu panjang pamit kanji nabi pamit mulai kanji nabi itu rungan itu ini sholat kok dimakmumi berarti beliau jadi imam itu cepat tapi ini sholat izin suiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii kalau kamu bisa mengerti ini sholat kok dimakmumi cepat izin luep cepat alah yang orang ngaku kanjeng nabi ini sholat yang dimakmumi cepet tapi cepetnya kanjeng nabi loh ya tapi yang sholat izin sui yang mau hayat sholat yang dimakmumi cepet izin tambah cepet kanjeng nabi ini ada pada sui pamit yang dimakmumi ini pamit gini para jamaah ini ketika waktu longgar sampai nyorakeh kesibuan ini aku sholat isyak ini rokaat pertama barfateha yang tak wajah surat aljumu'ah hadisnya bukhari rokaat kedua jamaah setuju setuju dihidu anna muhammad rasulullah hayya ala sholati hayya ala alfalah kanduqamatis shalatu kanduqamatis shalat Allahuakbar sohabat dan tungguh muka-muka gak ngantut muka-muka gak ngantut lo kan jamaah eswe kanjeng nabi takbiratul ikhram diantara makmum itu ada seorang ibu yang punya bayi begitu komat bayinya tidur diselehkan digeletakkan ini bayinya digeletakkan ya dituruhkan bayinya turuh anjir nabi ngimami bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim ini sahabat sepenang wes niat suway ini bercenggrama dengan Allah suwayi maliki yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas syiraqan mustaqib syiraqan ladhina an'amta alayhim ghairil mawdubi alayhim walau dhalin amin ewa semana ewa semana lah kok tibaknya begitu walau dhalin amin bayi yang turuh ini keteragal nangis kanjeng nabi langsung banting setir bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim selesai assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah zikir wiritan domo jadi zaman kanjeng nabi selesai sholat itu ya zikir sampai zikir yang dibaca sekarang tekan sampeyan ya istighfar ya la ilaha illallah wa dahulah syarika ya allahumma anta salam ya allahumma anta salam ya allahumma anta salam itu yang berkata kanjeng nabi zaman rasulullah selesai sholat bubar itu wa itu aku lihat sholat ufantasyurufil ardi wabdakum imfadulillah eh ini ngaji ini ngopi kurang kental apa ini artinya jari kanjeng nabi bar sholat orang dikir orang rafi dan dia terus nyapa bar sholat terus metenteng dua gerget jaba tangan mushafahah salaman bar sholat raintu zaman kanjeng nabi rain bar sholat bubar orang salaman salaman eh orang salaman bar sholat raintu orang berniseng raintu salaman bar sholat raintu zaman kanjeng nabi bar sholat orang dikir orang rafi dan terus nyapa jotosan anjel woy 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 aneh kok bar sholat orang dikir orang rafi dan langsung buka hp menjuruh masjid ini orang rafi dikir orang rafi lak hp tiktok video call itu gregat ini ya orang-orang orang gendah orang gendah halo halo selesai sahabat bertanya kanjeng nabi malah dhawah kok kayaknya ada sesuatu yang mengganjel di hati kalian nanti kanjeng nabi tidak nanti dhawah terus jama'ah isya'e dhannu rakaat pertama barfateha al-jumu'ah lakuk ini apa ini rakaat kedua taruh ini sabihis'i taruh ini abasa watawallah lakuk wal asri lakuk al-jumu'ah lakuk al-jumu'ah lakuk al-jumu'ah lakuk al-jumu'ah lakuk al-jumu'ah sampai kaku sampai setep ibu'ah harap buyar wadih yang ngimami aku jadi kanjeng nabi lakuk al-jumu'ah mau mufarokoh atau mau bubarki sholat bubarki sholat ibu'ah wadih mergul yang ngimami aku tapi kalau aku suai bayinya setep sampai kaku mulanya terus aku banting setir kanjeng nabi sholat mikir nasib bayi mulanya ini yang ngimami sholat kok ragrung wopopo wih imam kopo imam buddek aku ini kakadung sholat ragrung wopopo anjengnya buddek khusui bukan berarti ragrung wopopo kanjeng nabi sholat mikir nasib bayi ragrung wopopo siapa ngareng kanjeng nabi sholat ragrung wopopo disitu nilai kekhusu aneh woi lakuk aneh wong imam sholat juri ragrung wopopo buddek ini guyu halo halo masya Allah nah ini imam-imam yang menggaya nuruti gaya terkenal bacaan yang enak makmum mesti dua waduh padahal yang buri yang yang sepuh liannafihi da'ifan itu yang do'if do'if ini apa dekdayo maksudnya dekdayo rasakti ngadek rondok sulayo misi ini ngadek misi ini lah kok imam yang diwajak surat sajda apa mana al-baqarah yakin geblak dosa imam munuhi imam orang yang mengerti kondisinya makmum dosa makmum sampai khusus malaga situ gara-gara imam kemanyek bismillahirrahmanirrahim orang yang mengerti kondisinya kondisinya rakyat pemimpin imam kok aku mengerti kondisinya makmum yang kira-kira yang mengerti jujur mengerti orang jujur supaya apa mundur diganti pak imam pak imam sama ngentut ya mengisih diok mengisih diok yang ngentut orang kudu berat yang ngentut tapi makmum kudu taat imam kalau imam salah atau lupa caranya gimana makmum loh subhanallah niatnya namanya zikir ngeleng niatnya namanya nilai niatnya namanya nilai zikir karena yang mau subhanallah murni niat ngeleng imam gak niat zikir batal sholat jadi mau subhanallah niatnya zikir plus ngeleng rapopo kudu zikir yang niatnya ngeleng imam ini ngadek kok lunggu subhanallah ini padahal hatimu ngomong eh ngadek batal sholat secara fikir makanya harus niat pikir dan yang baca subhanallah gak harus kabesak masjid yang shof awal yang dekat sama imam saja subhanallah itu pun gak harus keras-keras subhanallah imam subhanallah artinya kalau pemimpin ada kelirunya ada salahnya ini yang shof awal yang ngingetin shof awal shof awal yang nombor ini pak bupati ini shof awal pak bupati sampai rauh sampai bengok bengok lagian sama bengok bengok kaya apa gak ngefek ngomonganmu raki 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 tapi shof awal insyaallah dipiringkan beliau dirimu tiwas perintil lintil lintil mu makmum yang nomburi rauh melok subhanallah rauh rauh paham shof awal juga gitu pelan pelan subhanallah lintil langsung wih imam goblok ngadek walaupun sampai pinter goblok goblok ini imam sampai dikongkong jadi imam rungkar rwan iso ini kaya tak tuturi sampai aku yang aman mau kaya ngekono kaya yang kedua umumnya orang ngaji yang satu jam itu yang satu jam setengah selamat selamat Terima kasih.